prok selamat datang di channel gua boy oke ini game anak-anak ya mungkin gua jarang-jarang bikin gameplay seperti ini ini sih memang targetnya bukan untuk gamer-gamer yang apa ya yang hardcore-hardcore bukan ya di sini mungkin yang kalian tahu itu gamer-gamer itu anak muda enggak juga sih yang punya-punya anak itu juga main game dan ini game yang mungkin family-friendly dan aman untuk anaknya dan mungkin anaknya mungkin juga bakalan seneng dan ini adalah game Thomas disini ada kontrol dan yang menyenangkan kita ternyata bisa rotate mapnya ya seperti open world Oke kita Oke mesinnya suruh jalan beloknya ke mana ngikut aja oke kereta api Thomas oke kita disuruh menaikkan naik naik untuk naratornya ini cukup bersahabat ya cuma sayangnya bukanlah bahasa Indonesia Oke kita disuruh maju lagi untuk ambil itu maju super Oke Hai apa membuka sebuah cross it or tap it to open to open disuruh tab Oh itu tadi seperti mainan ya kalau bentuknya Oke kita jalan lagi kereta api kita mampir di Oh ada Wagon Wagon untuk menaikkan livestock ya untuk menaikkan binatang ternak ya Oke Oke kita jalan lagi tanah masuk terowongan Hai luluh lulu lulu tadi werennya mana ya yang apa bahasa Inggrisannya kok gua lupa harus mengimbangi ya pun namanya gua kok lupa yang muatan yang belakangnya itu lho gerbong gerbongnya kok ditinggal ya tiba-tiba hilang gitu aja kita cepat disuruh untuk mengimbangkan mungkin supaya Thomasnya enggak jatuh ya oke Thomasnya udah turun loh gerbongnya tiba-tiba kembali oke ada kredit ada mercon nah ini kalau dari desainnya desain-desainnya ini seperti mainan ya mungkin kita coba open ini apa mungkin coba itu aja oke ada sesuatu disini dan kita suruh ngambil lagi oke enggak sulit-sulit langsung kita gas eh nggak boleh lepas ya disini baru Oke kalau di mulai ada pilihan kalau disuruh kanan ini nanti akan ini ada di jembatan disini mungkin di apa hanggarnya untuk di bengkelnya ya garasinya kalau nggak salah bahasanya itu itu oke kita di rolling bridge ini jembatannya ada perahu lewat Oke kita buka jembatannya di puter disini supaya kapalnya bisa lewat oke oke disuruh nutup lagi kita tutup lagi baru Thomas bisa lewat oke ada mercon wow oke oke kita dapat hadiah lagi kita ambil apa ini ini sapi-sapi yang besar oke kita ambil sapi ya gua bercoba bersahabat dengan user kita kita anggap aja mungkin yang nonton bapaknya dan anak-anaknya oke beberapa player mungkin juga udah emak-emak udah punya anak oke silahkan ditonton ini apa oh 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 kambing-kambingnya domba-dombanya domba-dombanya menuju ke bahaya kalau lewat rail oke disuruh masukkan ke sini oke 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 ada mercon di siang hari wow oke kita ambil apa mungkin kita ambil sawah tapi yang bawah ini ya yang ada kincir angin ini ada kincir angin oke 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 buka lagi ada kincir angin tapi kita untuk membukanya harus menuju ke sana ya oke kita gas lagi sambil jalan oke oke kalau ke kanan kita mungkin ada kupon itu ya kita coba buka hadiah yang sudah kita dapatkan tadi kita belok ke kiri ayo jalan lagi ayo jalan lagi oke Thomas nice kita buka mainannya dapat apa hurrah wow apa ini aku belum tahu ya oh ini untuk whistle nya ya untuk peluit nya tututut oke mampir disini oh ini haunt oh ini haunt oh haunted castle ini adalah tempat horor di apa itu kalau di pasar malam itulah cuma belum terbuka apakah mungkin kita disuruh beli ini oke nah di bagian sini baru terlihat untuk membuka beberapa hal yang ada disitu kita harus membeli pack pack nya diantaranya ini ini ada ini James folder ada versi haunted castle Spencer harganya sih terjangkau ya mungkin untuk orang tua yang ingin anaknya yang mungkin happy dengan hal seperti ini ya tidak masalah untuk membelikan anak-anaknya ini posisinya terkunci kita harus membeli pack nya oke kita coba ke kanan dulu oke kita ke kanan ada apa oh right leads to the boulder clips left leads to Henry's tunnel oke oke kita coba ambil kanan ya kita ambil kanan dapat apa lanjut oke disini ada persimpangan lagi kita ambil hadiah kita ambil hadiah yang sudah kita dapatkan oke lanjut nyamper dimana oh penumpangnya sudah sampai penumpangnya disitu oke kita coba lurus aja wiii lewati jembatan oke kenap fort station oh kita bertemu sapi oke dapet wagon lagi dapet gerbong lagi oke kita kesini nah dan manusia ini ya untuk membuka yang baru ini apa oke kita ambil nah yang sawah tadi ya oke terbuka oke oh ini untuk yang versi gerbong Thomas ya oke ini sekarang kita coba fitur-fitur apa aja yang terdapat pada game ini disini ada mengatur ketika ini mau ditampilkan siang atau malam oke bisa di switch kapan aja disini ada whistle-nya atau ada fluid-nya fluid kereta nah ciri khasnya Thomas ya nah semuanya punya skenario cuma yang pada dasarnya kita cuma membuka Thomas ternyata banyak ya ini ada Thomas ada si siapa ini oh tidak bisa di tab oh ini di tabnya di bagian apa double tab oh di double tab oke kereta-keretanya banyak mana Gordon ya Gordon nya mungkin kelihatan terlalu happy apakah ini si Gordon ini kayaknya bukan Thomas Gordon nya kok nggak ada ya ini oh ini Gordon hai Gordon ayam Gordon Gordon harganya cuma Rp16.000 oke hmm sepertinya seperti itu tadi ada harga untuk mendapatkan semua kereta ya coba kita lihat harganya Rp219.000 kalau dibeli secara terpisah ini ada harga-harganya di bagian bawah oke nah ini bagian ini apa nah kalau di sini adalah koleksi yang mungkin terkait pada terkait pada apa lokomotifnya ya ini lokomotifnya si Thomas ini akan kita bisa membuka beberapa koleksi mainan tempat-tempat tertentu ini ya mungkin untuk fasilitas-fasilitas yang lain akan terbuka sesuai dengan eh gerbong eh gerbong dengan lokomotif siapa nanti yang kita beli mungkin kita beli si Gordon kita nanti dapat fitur tempat-tempat apa saja yang tadi kan permainan cukup menarik ya ada buka apa itu membuka jembatan tadi nah yang disuruh nutup lagi itu cukup interaktif dan bagus sih untuk anak oke sementara ada di situ di sini ada ranking B apa oh sepertinya iklannya iklannya mungkin nah di sini koleksi game-gamenya dari developernya tadi apa saja itu terjadi di sini di sini ada setting untuk akses setting biar enggak dipegang anak-anak kita harus memasukkan ini ini sama seperti di game-game anak pada pada episode sebelumnya ya disuruh masukkan 7,3,9,5 oke sukses isi settingnya apa saja pembelian reset game suara ini dan sebagainya how do I play tapi tidak ada yang signifikan ya ini ada gambar bumi oh bukan ini cuma lihat webnya sound, musik, sound, efek, voice over oh ini linjuit, linjuit mohon maaf oh ada di beberapa negara Eropa dan negara besar ya seperti Cina dan Jepang sayangnya Indonesia tidak ada oke tapi ini sih sudah cukup menarik nih ada ada whistle-nya ya ada ini sudah bikin si Junior senang nanti oke mungkin yang bisa kita bahas sampai disitu aja sementara sampai disini dulu sampai jumpa lain kali isi yo boy